Jager! Akhirnya, Alhamdulillah hari Senin lagi aku seneng banget paling seneng hari Senin Kenapa begitu sayang? Jangan bohong, biasanya orang-orang suka bilang Aduh udah Senin lagi nih udah begitu, masa Senin seneng? Ada orang bilang gak suka hari Senin karena harus mulai kerja Tapi kalo aku suka hari Senin karena aku ketemu kamu lagi Wih, aku kan kemarin dari Labuan Bajo ya Aku bawa oleh-oleh buat kamu Apa sih? Apa sih dari Labuan Bajo tuh sama siapa? Sama siapa di Labuan Bajo? Aku sama asisten aku, aku bawa oleh Kenapa aku telepon gak diangkat? Aku boleh kasih oleh-oleh dulu gak? Mana? Aku capek sama Gombalan gak mau Nih ya Tadinya aku mau ngajakin Dewi Persik ke Labuan Bajo Tapi aku pikir-pikir lebih baik tidak mengajak dia ke Labuan Bajo tapi ngajakin dia ke Labuan Hati aja gimana? Kemarin Kak Dewi syuting sama aku berdua seharian Kak Dewi ngomong gini King kalo menurut kamu Rian itu bener gak sama aku? Dia suka gitu-gitu bener gak sama aku? Menurut kakak sebagai perempuan Tuh Rian orang perempuan udah baper Rian Aku kan cuma Aku kan cuma tanya King Yang tapi gak kayak gitu Tapi kan kakak nanya bener apa enggak? Berarti kan kakak mengharapkan sesuatu yang pasti dari Rian Dewi Coba aku nanya sama kamu Kamu tiga kali menikah Betul? Iya Aku misalnya ada ubahnya sayang Tuh Kamu tiga kali menikah betul? Iya Semuanya diawali dengan keseriusan betul? Pasti Akhirnya seperti apa? Pisah Pisah kan? Ya harus kedua belah pihak Kalo yang satu gak serius cuma main-main-main ya pasti berpisah Betul Kalo aku sudah pasti serius Karena aku tidak pernah menggugat dulu Iya Ya kalo aku mungkin awalnya terlihat tidak serius Tapi aku akan akhiri semuanya dengan begitu serius Kita akan buktikan ya Iya Bener gak ucapan dia Setelah masa ide aku bulan November Awas kan Sebenernya Eh sebentar Kalo kalian mau men Kenapa? Masa ide kapan? Bulan November kelar Boleh dimundurin ke bulan Januari gak? Masa ide? Laki-laki kayak begini udah selesai halas Jangan dong Oke langsung aja Kita panggil seorang Diva Dangdut Yang sedang mencari pujaan hatinya Seperti Dewi Persik Ayu Ting Ting Apa kabar Diva Dangdut Indonesia? Iya Sampai nempel bang Hai kakakku sayang ya Allah Saya Kita semua disini menunggu jadwal Ayu dari tahun 57 Baru dateng sekarang kenapa sih U sibuk banget kayaknya Jangan aja jarang main ke brownies gimana ceritanya Aku main kemarin Aku main Setelah berapa tahun? Oh iya lumayan lah Dia kemarin main ke brownies buat Ayu Kak Ruben main ke brownies buat Eh main ke pagi-pagi-pagi Ambiar Terus kita kapan guys? Ayo dong main dong Mari ini kita tadi Ayo dong main yuk Mari bermain Kayanya cocok deh berdua Mohon dua restu Ini nempel bang Mohon dua restu tahun depan mereka mau menikah Amin Ayu Saya minta bantuan Ayu Tenda Nanti kalau kami menikah tahun depan Tolong sumbang tenda ya Ayu pasti percaya mah kakak dong Kita sekarang nyari laki mah udah yang pasti-pasti aja Jangan ampe kita lagi-lagi yang luarin duit Emang selama ini Ayu selalu mengeluarkan duit Ya bukan ya kan emang kelihatannya begitu gitu Ayu Ayu gak tau aku kerja setiap hari Pagi, siang, sore, malam Ya ngapain lagi minta tenda Duitnya buat siapa aku kerja Buat siapa? Ya buat aku lah Ayy kita gak terima kasih muka Ayu Nih dong Kenapa? Menglamar saya nih katanya Bener gak? Iya Eh Ayy kalau kamu sama ini semuanya pasti dibiayai Dia laki-laki yang bertanggung jawab Betul Semua dibiayai Nanti kelar Ditagi lagi Ya enggak lah Emang gitu Enggak Enggak Coba kita berdua Kita di sebelah sini Mereka di sebelah sini Degang Kok kamu marah tuh Diyarin Enggak usah Lek ke depan Lek ke depan Buat Sobat Ambiar Ya silahkan Pilih mana pasangan favorit anda Yang kira-kira akan menikah tahun depan Silahkan voting Oh bener Kalau pilih kami ketik tenda Ya Iya Kalau pilih mereka ketiknya apa? Ketik prasmanan Hei kita bertiga mengucapkan Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Memang begitu konsep kita Iya Sekali lagi Terima kasih Penghormatan buat Ayu Ting Ting Yang menyebabkan waktunya datang kesini Emang gitu kak? Iya Kan pastikan seorang diva itu malemnya pasti sibuk sampai pagi Betul Jangan ngomong gitu ya Ngomong juga begitu sama ya Maaf Jangan disamain Ini sibuknya live Instagram Ya Gak pernah berarti ini gak pernah memperhatikan gua Iya Gak pernah Gak pernah Gak pernah Kau marah-marah aja kenapa sih Wi Assalamualaikum Berantem mulu kayak rumah tangga kita dong adem ayam Ini manis Rumah tangga adem ayam Di infotainment beritanya keluar banyak tuh Hahaha Ayu Ting Ting Kita mau kasih lihat buat sobat ambian dirumah Karena yang kita dengar Kabarnya sekarang ini Ayu Ting Ting sedang dekat dengan beberapa orang Ya Dari mulai Victor Sang Chef Ada juga Kan sendiri Betul Ada Victor Boleh dong kan gak masalah Saya mau ngomong boleh Ada Victor Ada Bopak Ada Mas Kiwil Banyak banget yang lagi dekat sama Ayu Ting Ting Kita kasih lihat dulu yang satu ini ya Ayu Ting Ting Ay Yuk Ya kan aku lebih cocok Kamu kayaknya lebih cocok sama ini deh yang di depan aku Tau nih dia nya serius apa engga nih Kalo 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 aku ditanya serius aku sama siapa juga serius Tetapi kadang-kadang apakah wanita itu bisa menerima aku dengan segala kekurangan aku Kekurangannya contohnya yang mana sayang Ya seperti yang kakak tau lah kekurangan itu maksudnya dalam artian Dalam artian gini Kan kadang ada cewek tuh yang milih maunya yang gini umurnya yang wah yang gimana gitu yang Kayak Rian yang badannya bagus yang apa Kan aku tidak punya itu Aku gak mau yang badan bagus ya kita ya Ah yang laki juga belum tentu laki maksudnya bener tanggung jawab Kak maksudnya gitu yang ya Ya emang banyak laki-laki badannya sixpack sukanya sama yang sixpack juga Kan banyak perempuan sixpack Maksudnya kan yang kita butuhkan dari seorang laki-laki adalah laki-laki yang bertanggung jawab Royal yang jelaskan Royal gitu Yuk kalo cari yang Royal temen kita kurang Royal apa Ayu minta apa dikirim Donald King Nasar satu box dikirim bisa sama dia Gak yang gila kalo perempuan itu adalah kita Royal Mau apa beli mau apa beli gitu-gitu betul gak Iya Tanggung jawab lah tanggung jawab lah Tapi gini ya kita kan denger sekarang nih kabarnya kamu lagi deket sama Victor Bener gak Halo Victor tuh ya sebenernya satu manajemen Terus pertama kali ketemu tuh di brownies Karena kan emang aku tuh kalo setiap ada bintang tamu yang ganteng yang cakep yang apa Akunya biasa lah kita namanya centri-centri main biar seru rame Emang kalo gak cakep Ya mainin juga kayak bopak kita mainin aja gitu Jadi apa yang diliat di TV itu kan belum tentu kita itu gak Nah Maksudnya cuma ramah Ramah gitu Cuma segeda ramah aja Berteman lah Bermain aja biar seru Iya bener Tapi Victor di mata Ayu Ting Ting kayak gimana orangnya Baik dia kan usianya jauh dibawa adik aku juga kan Siva aja beda sama aku 4 tahun Victor 2 tahun lebih muda Siva kemarin 7 bulanan ya sayang Kau gak diundang sih Ya malu Ya bukan temen kali Makanya gak diundang Emang gak ada yang diundang Emang gak ada yang diundang keluarga Kau bukan temen sih orang gua kakaknya lu Lu diundang sama siapa juga lu gak pernah dateng wik Dateng wik Paling rajin Hmm hmm yang suci nih Ayo lanjut lagi Tapi yang kamu suka dari Victor tuh Dia yang baik Kenapa sih ini belum makan apa gimana nih Gak lagi meraciin Ayu tuh biar pagi siang sore malem manis Oh ay Ay Coba apa yang bikin kamu ngeliatnya Oh ini menarik juga nih cowok kalo Victor Kalo Victor Iya Aku nganggepnya Gimana ya dia kayak adik ya gimana ya Belum-belum maksudnya ya berteman aja biasa gitu ah Emang jauh umurnya berapa sama Ayu Jadi adik gitu sayang Iya kayak gimana ya lebih muda jadi kayaknya Karena aku belum pernah Belum pernah gitu deket sama yang lebih muda Dia usia berapa emang? Siva aja sekarang 20 Saran kakak sih kalo yang lebih muda gak usah lah ya Ya tapi kan itu balik sama preferensi masing-masing Iya Kau nyaman ya kenapa enggak Cuma kan selalu Emang nih sama ini nih kok udah deh Aku tanya dulu emang dia umur berapa Setau aku seinget aku kayaknya dia di bawah Siva 2 tahun Siva kan sekarang 26 Di bawah Siva lagi 26 Berarti dia 24 Oh 24 Ayu sekarang berapa? Ayu sekarang 30 tahun Ya masih beda 1 kali pemilu masih aman lah Ayu Masih aman Tapi Ayu ya oke lah mungkin Coba kak jelasin Ya beda umur kayak kita ini udah bukan masalah ganteng Badannya bagus Tapi masalahnya kita sudah pernah melewati kegagalan ya sayang Betul laki-laki yang serius Yang menjawab Yang bener yang kekeh gitu loh Bener-bener sayang sama keluarga kita Karena kalo menikah sama kita bukan kita berdua yang dinikahin Betul Tapi keluarganya juga dinikahin Wih kalo lu nyari yang kekeh yang dewasa mas Kiwil kekeh sama dewasa juga Beda Mas Kiwil usianya memang sudah banyak Tapi belum tentu dewasa harus ada mendekatan terlebih dahulu Setuju Contoh kamu aja deh Kenapa aku? Usianya dewasa tapi belum tentu kan Jelas gara-gara tadi tuh Ya udah kita pergi dibuat bareng Ya kayak gini bikin cewek Dibuat bareng gak usah kemana di labuan baju aja kamu sendiri Eh sama siapa gak tau ah Ya aku sendiri orang sama si tambah aku Yuk Disini berantem mulu ya sama kayak disono sama Kalo siap berantem mulu Sama keseringan ketemu kali ya Tapi kalo cowok ya Tipikal cowok yang membuat Ayu Ting Ting nyaman itu yang kayak gimana Kalo sekarang aku nyarinya karena udah ada bilkis A Jadi harus yang bener-bener bisa terima bilkis banget banget Yang bisa sayangin dia Karena kan selama ini kan dia belum pernah Ya namanya merasakan kasih sayang dari seorang ayah kan gitu Walaupun udah dapet sama ayah gitu kan setiap hari Cuma pengen aja gitu laki-laki yang bener-bener tulus aja gitu tulus bertanggung jawab Bisa menyayangi dia Sekarang cintain bilkis dulu deh Kalo sama aku mah gampang Emang susah ya misalnya Kita yakin lah pasti banyak cowok yang ngedeketin Ayu Ting Ting Susah ya menemukan cowok-cowok yang mendekati Ayu Ting Ting dan Ayu merasa kayaknya kurang tulus Sejauh ini sih aku belum nemu ya orang yang bener-bener bisa ngeklik sama bilkis tuh belum Gatau kenapa ya karena emang anak kecil tuh kan gak bisa dibohongin ya Iya Kalo dia emang Dia tau tulus atau enggak ya sayang Gitu kadang dari misalnya gitu ya aku punya yang temen deket atau apa dikenalin sama bilkis Bilkisnya juga langsung kayak Menarik diri Gitu iya dianya belum bisa juga buat membuka diri Dia kasusnya berapa sih sayang? Sekarang mau 9 tahun kak Oh lagi kritis-kritisnya banget ya Sekarang malah dia gak tanyain aku Aku deket sama siapapun dia gak mau Alasannya apa? Oh gitu gimana-gimana bilannya gimana? Iya cemburu gitu kali ya kak Jadi kayak aku setiap pulang nih dikontrol gitu Bunda udah dimana? Oh iya? Di jalan video call Coba tunjukin jalannya udah dimana Gitu jadi setiap malem tuh kalo itu Aku lagi kerja masih kerja Coba mana? Coba liatin masih kerja tuh Wow Sabtu minggu makanya aku tuh gak pernah bisa main keluar Emang gak pernah main juga Untungnya bukan tipe yang sering main gitu ya kak Jadi udah gak bisa kemana-mana Udah sama dia aja terus Iya Kecuali kerja ya sayangnya Udah bunda gak usah punya pacar deh udah Gitu Tapi kamu kalo anak sendiri ya Bilang bunda gak usah pacaran deh Gak usah punya pasangan Di pikiran Ayu Ting Ting itu seperti apa? Aku selalu ngasih pengertian sih ya Kayak Sekarang kan dia gak pernah mau Kayak contoh aja nih Siva lagi hamil kan Dia sekarang aja dia udah cemburu Gak kenapa kakak cemburu? Iya dia takut karena udah ada anak kecil lagi nih Yang bakal Yang bakal hadir di rumah kan Oke Dari sekarang juga udah mesen gitu Bunda sayangan siapa? Sayangan Ikis apa sayangan dede bayi? Padahal dede bayinya belum ada Iya Terus makanya dia sampai sekarang Mungkin kadang aku suka bilang Ikis mau gak punya adik Pengen punya adik Tapi Ikis gak mau punya papa Gimana cerita? Gimana? Gimana Bilkis? Pelan-pelan namanya juga masih anak-anak Masih anak-anak ya sayang Mungkin dia merasakan kalo menurut aku ya Bilkis kan kesatu dia anak perempuan ya Dia juga ya maksudnya inian banget mamanya ya Cinta banget maksudnya ini banget lah Udah sangat hidup buat dia hidupnya itu mamanya Mungkin dia bisa merasakan apa yang Ayu rasakan selama Ya selama dulu apa sampai sekarang mungkin dia tuh kayak Ngerasain gitu bahwa sakitnya apanya pedihnya apanya gitu-gitu mungkin Ada perasaan yang kadang tidak bisa dikomunikasi Betul Kan pasti seorang ibu kalo misalkan lagi gundah galau Kita pasti curhatnya kan sama anak ya sayang Iya Secara gak serusnya kita gak pengen kasih beban Betul Tapi mau gak mau Akhirnya mau gak mau anak pasti tahu Iya Ataupun tanpa bercerita anak bisa menilai Betul Tapi kita mau kasih liat lu buat sobat ambiar dirumah Ini kedekatan Ayu Ting Ting ternyata bukan hanya bersama dengan Victor Tapi juga dengan pria yang ada di Fuh Samping kanan Yes Kalo Fik Nasar itu orangnya royal Pekas sama orang kuat Dia apa baik Jadi kalo misalkan Ayu dibeliin kue Istilahnya ya mamahnya pasti juga dibeliin sama Sekarang aku tanya sama Ayu Igun apa Nasar Uuuu Kau boleh gitu dong Masa dibuat pilihan Loh kok dibuat pilihan Lah kalo menentu Jadi ayu gak akan menentu kalo mau sama salah satu kan aku nanya Jika di dunia ini hanya tersisa Ada dua pria King Nasar Dan juga Mas Kiwil Mana yang dipilih Kenapa sih Mas Kiwil Oh iya Igun Antara King Nasar Atau Igun Kalo aku gini ya Yang mana yang duluan aja serius Bener Iya kalo misalnya yang Nasar serius nih Enggak jangan-jangan kalo misalnya Kalo misalnya Tapi itu jawaban yang bener Bener gak Kalo misalnya Nasar bener mau serius Abis kemarin Maka ngomong ke Igun lah Kenapa harus Kenapa harus ngomong sama Igun Emang udah ada janu kuning Emang udah dilamar sama Igun Kan belum Sahabu Dima tadi buat dua pilihan katanya Bukan Kan ngomongnya harusnya ke Pak Rojak dong Ke Ayah Bukan ngomong ke Igun Lah bener Tapi ntar kalo misalnya Igun nanya Iya Aku mah tinggal jawab Iya Nasar yang serius Sekarang aku tanya Kamu ada hati gak sama Igun Jawab jujur Ya kalo ada hati mah abelah sayang Dari dulu kan sama dia Sebagai Dia orang satu-satunya loh Yang selalu ada di garda paling terdepan buat ngebela aku Iya Itu Stoping Artinya apa Artinya apa Perempuan itu cukup digituin doang Sayang lah Iya Tapi kan karena Selalu ada di garda terdepan buat kita itu perempuan pasti Iya lah Cinta itu belakangan deh Karena bareng terus kak Kayak kakak sama aku bareng Ini Bapak ini intinya mau sama saya apa enggak gitu aja Gak usah dibolak balik Gak usah galak galak dong King Besok gue kasih tau nomer telepon tukang roti buaya daerah depok Lu kirimin ke rumahnya Sekarang gini deh kita simulasi aja deh ini ayah Coba silahkan bendiri Oh bener namanya simulasi Kita itu disini yakin Saya simulasi kau Apapun itu Biasanya yang namanya ucapan ini akan menjadi doa Betul Disimulasi kali ini ceritanya Ayu Ting Ting menjadi istrinya King Nasar Ya King Nasar baru pulang kantor Tapi dia pulangnya terlambat King jadi suaminya Oke Lalu kamu marah-marah Oke aku nih marah Bener marah Iya kamu bagai istri lagi marah Oke Karena dia terlambat pulangnya Kamera Rolling and action Masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama Ma Ya Mama Hehehe Oh disini ya Puter lagi Eh mama apa kabar Stop Kau mencuri hatiku Maaf ayu Ting Ting Lagu itu sudah dirubah liriknya Apa Stop Kau mencuri harta ku Tadi 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 Kita itu terlalu banyak laki-laki yang mengambil harta kita Boleh Mama Apa 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 kabar mama Ya Baru pulang lu jam segini gua liat-liat Wow Jangan marah-marah Berangkat pakai baju kantor Pulang pakai baju pantai dari mana Hehehe Mama Gini kalau marah Mama kalau marah tambah manis loh mas Ya Mama jangan marah-marah Kalau pulang mau duit banyak tas tebel gak apa Tas lo tipis banget Kayak pesan-pes Ini nih bini-bini begini yang akhirnya ada lagu secangkir kopi Gimana gimana sesakhir kopi Gua pulang malam Hehehe Karena papa Iya Mama Papa mau minum kopi Dia gak usah minum kopi coba lihat dulu Ya ini bentar Lu tetangga jangan ikut campur Hehehe 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 Lu benar-benar ya Gua suruh lu kerja cari duit ngerti gak Anakmu dua orang udah gede-gede banget Siapa yang mau biayain Hehehe Lu liat di bapak moyang lu Oh my bapak moyang Hehehe Kan jatahnya tipis banget Lu pulang sebelum tas ini tebel Jangan pernah pulang lu cepat Langsung ada perempuan lain Ya masuk Jangan mas Hehehe Hehehe Gak Ay kalau kayak begitu mah laki-laki ya udah pergi langsung dong Enggak bohong Bohong aslinya pasti gak gitu Enggak gitu Pasti aslinya gitu Aslinya gak kayak gitu Kalo aku Kita itu perempuan kalo udah jatuh cinta bucin Ngerti gak Hehehe Ya awalnya jatuh cinta Soombingan kerja jatuh tempo lu Jujung-jujung Silahkan duduk ayu Sia Sia Buat sobat ambiar Ini kita mau kasih liat Ya Ayu Ting Ting kan kita tau Dia ini adalah seorang penyanyi profesional Tapi Kita menemukan beberapa momen Ketika Ayu nyanyi Tiba-tiba dia menang Lagunya lagu apa Dan tentang apa Kita akan cari tau Masa Ayu Ting Ting nangis Pas lagi nyanyi Ini dia Apa sih sayang yang membuat Ayu nangis kayak begitu Itu gara-gara Ada peserta kan bawain lagu itu kan Terus Kalo yang pesertanya memang nyanyinya Bener-bener feelnya dapet Kita kan pasti juga Kebawa kan gitu Apalagi Disitu liriknya emang Ya bagus gitu Dan aku pernah Merasakan ada di Posisi itu gitu Jadi Kebawa Emosi Emosi Menggebu-gebu Jadi Udah air matanya Jadi Ayu bilang bahwa Apa yang ada di lirik itu Menceritakan Ayu sendiri Ya Selama ini apa Ada rasa tidak percaya diri Orang-orang menganggap Ayu Emang apa sih buka pengantin Itu tentang apa ya Lagunya kurang lebih Jadi dia Jadi baru menikah Gitu udah ditalak kan Baru berapa hari menikah Sudah ditalak sama Betul Suaminya gitu Dan Ehm Suaminya tuh gak percaya Amma dia gitu Betul Dan Ehm Semua Orang jadi Maksudnya suaminya tuh kayak Masih tau bahwa Lu liat dong gua malu nih Iya gua malu nih Baru nikah orang tau nih gua nih nikah Pengantin baru Apa malu selalu udah talak gitu Iya intinya gitu Apa aku itu perempuan yang paling hina Iyalah Terhina sekali itu Itu saking ngerasa Ada hubungannya gitu sama Ayu Ting Ting gitu Iya Kalau gak ada maksudnya Karena kita udah mengalami masa itu gitu ya Jadi Tapi kan semua orang Mengeluh-eluhkan Ayu Mencintai Ayu Amin Banyak penggemar dimana-mana Betul Banyak cinta buat Ayu Yes Yuk Ayu ngeliat diri Ayu Ting Ting sekarang Punya Bill Kiss Dengan karir yang sangat luar biasa Punya keluarga yang mencintai Yang selalu menjadi garda terdepan Ayu melihatnya diri Ayu Ting Ting Seperti apa sekarang ini Apa ya Kau jadi nangis mulu Ini suling begini nih yang bikin gua nangis Apa ya Eh Aku melihat diri aku yang sekarang Aku bersyukur ya Karena Bill Kiss aku bisa Melewati semuanya Dan aku bersyukur punya keluarga yang 24 jam selalu ada di samping aku gitu Support aja Support aku Doain aku Doain aku Kita Pasti Walaupun mungkin banyak orang di luar sana yang Menilai atau memandang aku sebelam mata Aku Aku gak pernah peduli gitu Selagi banyak orang-orang di sekeliling aku yang Sayang Dan selalu menjaga aku Aku bersyukur Dan aku masih bisa sampai Tertahan di posisi sekarang Aku bersyukurkan Kita yakin Tapi Ayu gak mulai sedih Iya Karena kita yakin Ayu Ting Ting orang ini orang yang baik Jadi kita juga yakin karirnya pasti akan terus Wuuuuh Banyak Banyak Laki-laki banyak yang ingin menjadi pendamping Ayu Wanita-wanita juga banyak yang ingin berada di posisi Ayu Jadi tetep Ayu harus percaya diri Betul betul Ayu Ting Ting jangan sedih sedih lagi Kalau tadi bunga pengantin bikin kamu sedih Kamu doakan nanti kamu nyanyiin lagu kita berdua Ada judulnya Apa? Bunga Papan Cuy Bunga Papan bahagia lah pernikahan Bahagia pernikahan Oh iya selamat berbahagia Eh udah mulai baper nih bahaya nih Rian Ah gomah Albuat sobat Ambiar Jangan kemana-mana Karena selepas ini nanti Ayu Ting Ting akan Dia menyanyikan single terbarunya Judulnya adalah Sakit Tanpa Luka Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar Janger Bagaimana ini Setiap langkah ini Wujudku mengapai